Pemirsa Ulama Karismatik Abu Mahidin Rebe melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Atta Ibin di Desa Gleceri, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidi. Didampingi Bupati Pidi Roni Ahmad dan Ketua DPRK Pidi Mahfuddin Ismail, Abu Mahyudin Rebe, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Muta Alimin, melakukan peletakan batu pertama dan pesijuk pembangunan Masjid Atta Ibin. Panitia pembangunan Masjid Atta Ibin M. Zaini mengatakan warga setempat sudah lama menginginkan adanya satu masjid lagi di desa atau kampung are yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Pembangunan Masjid Atta Ibin M. Zaini mengatakan warga setempat sudah lama dijangkau oleh masyarakat, tahun 1982 sudah pernah dilaksanakan tapi tidak mungkin karena panitia belum terbentuk. Habis itu tahun 1999 juga terbentuk lagi sampai mungkin hari ini oleh tokoh masyarakat hasil kebesar rapat tanggal 27 Pemir, dilaksanakan rapat itu mudah-mudahan terbentuknya panitia. Saya salah satu seorang masyarakat pembangunan masyarakat, juga merupakan putra ketempat lima, mudah-mudahan saya terbentuk juga sebagai ketua humas dalam pelaksanaan Masjid Atta Ibin M. Zaini mengatakan warga setempat ini. Maka terbentuklah panitia baru tahun ini, tahun 2020 dapat dilaksanakan, apalagi hari ini dilaksanakan pelaksanaan pertama oleh Abu Mahidin, yang merupakan tokoh karimotik yang ada di Kedempatan Lima. Pembangunan masyarakat tersebut diperkirakan membutuhkan biaya hingga 7 miliar rupiah, sementara dana yang sudah terkumpul baru 115 juta rupiah. Berasal dari sumbangan masyarakat setempat dan warga asal Gle Cureh yang berada di luar negeri. Sedangkan lahan tanah pembangunan masjid ini berasal dari Hibah. Dari PD, Tim Liputan Ejit TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!